Terima kasih, Moderator. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya ingin membawakan pantun dari dulu, Bapak-Ibu. Bawa pinangan ke penghulu. Hadiahkan biar roti saja. Selamat datang, Bapak dan Ibu. Tetap semangat meskipun kita jumpa. Yang saya hormati, Pak Horman, selaku Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis dan para pejabat S2, S3, S4 di lingkungan BP Batam, serta Bapak-Ibu, para peserta, terutama dari Pergulan Tinggi. Terima kasih banyak telah hadir. Kemudian juga kita panjatkan tentunya kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kurnianya kepada kita semua. Dan juga tidak lupa untuk salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad S.A.W. Bapak-Ibu, Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul, walaupun di tempat yang terpisah, untuk mengikuti fokus di diskusian dengan tema pengembangan sektor strategis di kawasan pelanggan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Mengawali sambutan, saya terlebih dulu ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah kuasa bagi yang menjalankan, walaupun kita ini sekarang di tengah-tengah merebaknya wabah COVID-19. Kita tetap harus semangat dan optimis. Dan juga untuk kebijakan fiskal disensing tidak menurutkan niat kita untuk berdikusi dan menambah pengetahuan. Para peserta FGD yang saya hormati, sebagaimana Bapak-Ibu juga tentu diketahui bahwa kawasan Batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta sebagai kawasan strategis nasional, tentu dengan tujuan untuk menjadi area atau tempat destinasi pesta Asia Asing dan datang negeri, serta juga untuk menarik depisa. Lingkup wilayahnya sesuai dengan PP-46 tahun 2012 dan juga sorry, PP-46 tahun 2007 ya, kalau salah, kemudian dan perubahannya WP No. 5 tahun 2011 melibuti Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Sekokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Batang, dan Pulau Janda Berias dan gugusannya. Dan sektor ekonomi yang akan dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan seperti sektor perdagangan, maritim, perhubungan, perbankan, dan pariwisata. Nah tentu dalam rangka meningkatan daya saing Batam ini, untuk bisa menarik investasi dan depisa di tingkat regional, para investor di KPMB-PMB ini diberikan berbagai fasilitas atau insentif, antara lain penyediaan infrastruktur yang memadai ya, seperti misalnya ada bandara, pelabuhan, jalan, air, listrik, gas, dan sebagainya. Kemudian juga fasilitas fiskal yang berupa bebas pajak, PPN, PNBM, dan bebas masuk, dan juga non-fiskal lainnya. Ini kan dari Bapak Orang. Pada para investor di Batam ini. Tentu dengan lokasi yang sangat strategis dan diberikan berbagai fasilitas, baik fiskal dan non-fiskal, diharapkan KPB-PB Batam ini menjadi destinasi investasi yang baik dalam skala nasional maupun internasional. data yang dirilis sumas PP Batam bahwa di 3 bulan ke-1 tahun 2020, nilai investasi yang masuk ke Batam yaitu 473 juta US dollar. Tentu ini cukup baik ya. Dan ini target tahun 2020 senilai 900 juta US dollar. Dan ini hampir mencapai 50 persen dari target tahun 2020. para peserta yang saya anggakan, kalau kita flashback ke masa lalu, Batam memang pernah mencapai zaman emasnya, yaitu kalau di tahun 1991 sampai 1997, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 17 persen per tahun, sampai akhirnya mengalami penurunan dan mencapai titik terendah sebesar 2,9 persen di tahun 2017. Nah, kemudian pada tahun 2018-2019, pertumbuhan ekonomi meningkat kembali pelan-pelan, sekitar 4,7 persen rata-rata. Dan pada tahun ini tentu ini tantangannya sangat besar ya. Karena dampak COVID-19 ini terhadap prestasi dan juga keberlangsungan industri dan jasa yang ada saat ini juga sangat besar. Mungkin sebagaimana Bapak-Ibu ketahui bahwa di sektor industri memang tidak begitu banyak berpengaruh, tetapi di sektor jasa, pariwisata, dan sebagainya ini bisa dirasakan oleh kita semua. Hotel Horten juga kosong dan sebagainya. Ini berdampak tentu dalam perekonomian wilayah di sini. Selain itu, kompetisi regional juga sangat tinggi. Terutama dengan Malaysia, Vietnam, dan sekarang muncul lagi kompetisi baru kita adalah India. ini juga yang harus kita pikirkan bersama, kita kaji bersama. Walaupun demikian, kami di BP Batam sangat optimis di masa-masa Batam akan turang kembali menjadikan Batam sebagai lokomotif pertumbuhan nasional. Tentu ini akan terwujud jika kita mempunyai strategi diantaranya melalui transformasi pengembangan sektor-sektor strategis di kawasan pembangunan dan pelabur ini. Sebagai langkah awal, akan dilakukan pemilihan sektor strategis, kemudian penyusunan roadmap pengembangan sektor industri atau sektor strategis atau unggulan di Batam yang tentu akan memuas sasaran strategi dan kebijakan serta program atau rencana aksi pengembangan sektor strategis menurut manufaktur, logistik, jasa perwisata. Dan roadmap ini akan menjadi panduan bagi stakeholder dalam pembangunan yang berkelanjutan serta menjadi pegangan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya di kawasan pegangan bebas dan pelabuhan bebas. Tentu kajian ini sebetulnya tidak cukup karena tidak hanya kita memilih sektor starting saja tetapi harus diberangi dengan paket insentif yang kompetitif yang tentu kajiannya akan dilain waktu bukan di hari ini. karena kita menyadari bahwa kompetisi kita di regionalnya sangat tinggi dan Batam itu sebenarnya masih beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan masalah mahalnya harga lahan, kemudian perizinan yang juga masih kurang kompetitif, kemudian juga jaminan keamanan insentif kerja serta logistik yang juga tangan-tangan sangat tinggi. para peserta sekalian potensi Batam merupakan geostrategis melupi Sea Line Communication Internasional dan berada di sisi selatan-selat Malaka yang merupakan jarur pelayaran tersibuk kedua dunia dapat menarik foreign direct investment dan salah satu modal utama untuk menjadikan Batam sebagai hub logistik sesuai dengan rencana strategis di Batam untuk 5 tahun ke depan yang akan dikeluarkan lebih lanjut oleh Pak Horman selaku Kepala Pusat Rencana Strategis Batam para peserta sekalian FGD hari ini juga mempunyai sasaran untuk meningkatkan strategik partnership dengan sipitas akademik dan mengembangkan sektor ekonomi strategis di KAPW Batam dalam jangka waktu menengah saya berharap dengan dilaksanakan diskusi panel ini akan diperoleh suatu hasil rekomendasi pengembangan sektor strategis masuk-masukan untuk penyusunan roadmap serta rencana aksi rencana aksinya sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seksik order dan investor untuk mengembalikan Batam kembali jaya sebagai motor penggerak ekonomi nasional nah ke depan kami sangat mengharapkan sekali juga kerjasama strategik ini kita akan bisa kembangkan dengan melakukan kajian-kajian terkait dengan daya saing Batam di tingkat regional nah ini mungkin nanti kami akan meminta teman-teman kami di apa namanya di Pak Endri CS ya kalau hadir mungkin nanti bisa ditengah kebajuti untuk melakukan kajian daya saing Batam dan ini tentu harus paralel ya dengan kajian strategisnya karena kita mengembangkan sektor strategis tapi kalau daya saingnya rendah ini juga kurang menarik artinya investor tidak akan hadir juga akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti diskusi panel dengan penuh hidmat sehingga dapat berdaya berdaya guna untuk kita semua jauh pulau dari Malacca jangan lupa singgah di sini mari ikuti diskusi ini dengan sesama semoga Batam jaya kembali dan dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim dengan resmi proklus pengembangan sektor-sektor strategis di KPB-PB Batam saya buka wabila itaubik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh